Pembakaran berak menjadi puncak acaranya. Jadi Taruk ini dibangun untuk sebagai tempat berkumpul warga dan ada jumlahnya 200 batang bambu. Jadi berak atau Taruk ini akan dibakar karena dalam kehidupan sehari-hari bambu ini sangatlah bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ini adalah bentuk keikhlasan, jadi segala sesuatu yang kalian miliki harus bisa dikelaskan suatu saat. Gawen melayan ini pasti ramai dihadiri masyarakat yang memang sangat menggantungkan kehidupan mereka dari hasil laut. Ini kayaknya saya udah harus mundur nih karena bambunya udah mulai dipotong-potongin takut kena bambu. Bukan hanya dari membangunnya aja tapi dalam membongkarnya aja dibutuhkan gotong royong seperti ini. Jadi setelah ini semua dirubuhkan, ditaruh di tengah nanti akan dibakar bersama-sama. Api yang menyala menuntaskan tradisi hari ini. Masyarakat percaya, larung sesaji menjadi salah satu ungkapan rasa syukur. Tentu saja, doa juga mereka panjatkan untuk keselamatan dan keamanan saat mencari hasil laut. Ini suara lutupan-lutupannya ini bukan suara seperti cohan atau kembang api tapi ini suara dari bambu-bambu yang terbakar. Dan ini harus dibakar sampai benar-benar habis supaya bambunya tidak ada yang bisa diambil oleh warga. Dan itu tujuannya supaya tidak ada rasa iri antara satu sama lain warga. Pembakaran berat merupakan simbol yang dipercaya melayan akan mendatangkan rezeki berupa hasil tangkapan ikan berlimpah. Jadi setiap daerah memang punya caranya masing-masing untuk bersyukur dan juga menghargai alam. Dan ini adalah salah satu budaya Indonesia yang memang harus terus dilestarikan. Ikuti jejak saya, jejak bertualang. Besok di jam yang sama jam 2 siang waktunya bertualang. Wah, apa tadi tuh? Wah, temuan apa ini mas? Ya, mata uang mbak, koin. Wah, ini kita berasa berburu harta karun. Mbak Tri, pertama kali makan nih. Ayo kita cobain mbak. Belum makan nasinya mbak. Belum makan kati mulia. Dek-dekan kayaknya mbaknya. Bapaknya sampai jatuh. Ini mau nangkep gue tapi malah bapaknya yang jatuh. Ya, ya, ya.